Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Saya ucapkan dari kota Malang Sebenarnya saya ucapkan Selamat maulid Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Disini saya mau ngonten Temanya Tentang botan akuning teman teman ya Jadi beberapa Kasus teman teman beberapa Orang tanya ke saya Mas gimana sih cara Pilih botan akuning itu Yang besarnya itu Tidak jadi hitam Apa namanya Tidak jadi hitam atau babu Yang pertama pastikan dulu botan akuning Kapsul teman teman ya Karena botan akuning itu ada dua Dari nelayan botan akuning asli Dan botan akuning kapsul Kalau botan akuning asli itu adalah Kecilnya botan akuning coklat Teman teman ya Jadi botan akuning coklat yang masih kecil itu Beberapa ekor berwarna kuning Nanti dia agak besaran sedikit Biasanya udah ukuran M seperti ini Nanti jadi coklat ya Coklat Nah itu Itu yang Botan akuning asli Tapi kalau teman teman Pengen yang Kedepannya kuning Teman teman beli yang botan akuning kapsul Nah di botan akuning kapsul ini Kadang kita temukan Beberapa ikan Pertama itu enak teman teman ya Kalau ikannya banyak gini Kalau ikannya banyak gini itu Pastikan ikannya itu stress dulu teman teman Nah itu kan sudah mojok Sudah mojok Nah ikannya kalau sudah mojok gitu Teman teman pantau ya Dia yang berubahnya warnanya menjadi lebih hitam Lebih gelap Itu jangan diambil ya Biasanya nanti yang sampai besar itu warnanya tetap kuning Kuningnya bagus itu yang meskipun stress Dia warnanya tetap nyala kuning teman teman Nah seperti itu Disini ada dua ekor teman ya Ada dua ekor Meskipun dia stress Lari lari Warnanya tetap kuning nyala Atau enak Enak dilihat ya warnanya Daripada yang Berapa ekor itu Kalian bisa lihat Kepalanya ada yang sudah coklat ya Kepalanya sudah coklat gelap Nah itu kalau besar sedikit Pasti nanti Lebih cepat perubahannya Warna kuningnya hilang teman teman ya Jadi Tip simple Lalu teman teman beli botana kuning itu Seperti itu Pastikan Nah itu Yang di atas sendiri itu Warnanya sudah hitam ya Nah itu ada yang di belakang itu Yang warnanya tetap kuning Kuning nyala Nah itu biasanya kalau besar 80% atau 85% Nanti dia stabil Warnanya kuning teman teman Tapi kalau sudah besar lagi Seukuran Tangan Setelah lapak tangan Ya mungkin Tetap akan jadi kapsul Warnanya akan berubah Tapi kalau Biasanya masih Seukuran besar-besar Ukuran L Dia masih tetap bertahan Warna kuning teman teman Karena saya sering sekali Botana kuning ini Di beberapa customer Tidak sampai ukuran SL ya Ukuran L aja Sudah di Bahkan saya Saya suruh bongkar Karena kenapa Botana kuning ini Punya sifat unik Jadi dia suka Kalau sudah agak besar Dia bikin rumah Di bawah batu dekor Di bawah dead rock Atau left rock Jadi suka eker-eker pasir Akhirnya akarunya keruh Keruhnya Karena kenapa Karena itu Dia membuat lubang Di bawah batu dekor Pasirnya dikeruh Akhirnya debunya Diritusnya berterbangan Akhirnya akwarium Tidak bisa Bening Itu yang sering Kasus yang saya temui Dan akhirnya Di saya suruh ambil Dan akhirnya Botana kuningnya Saya jual Jadi seperti itu Yang sering kasus Jadi Disini ada Tips tadi ya Yang pertama Jenis-jenis Botana kuning Kuning kapsul Terus Botana kuning asli Itu bedanya Tadi sudah saya jelaskan Kemudian yang kedua Tips memilih Botana kuning kapsul Itu yang bagus Ikannya nanti Yang kedepan itu Yang mana Sudah saya jelaskan juga Dan disini Semoga ada ilmu Yang bermanfaat Saya ulir dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.